Oke kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan saya mulai dari saya kecil sempat dengan hari ini ingat tetap subscribe, like, komen, dan share karena semuanya gratis Assalamualaikum Wr Wb kemarin kita sudah cerita soal kegiatan saya yang di SMA ex schoolnya juga nah ini di kegiatan di ekstra kulikuler saya di luar sekolah adalah kami punya game motor jadi game motor ini teman-teman saya yang suka kumpul di kumpul di rumah satu teman saya dulu di komplek namanya Bram Alhammarhum namanya Bram semoga kamu nyaman di sana Alhammarhum Bram ini punya rumah yang jadi tongkrongan anak-anak SMA 3 posisi rumah Bram itu hanya beda-beda satu gang aja di sebelah dekat rumah saya jadi saya dekat dengan anak-anak SMA 3 itu bukan karena hal lain di juali sepeda motor jadi saya ingat sekali kami sempat balapan sepeda motor itu dengan grup lain di Madiul namanya Bandit ini pengkel lah pengkel kami namanya Maya kenapa disebut Maya karena posisinya ada di ayak-ayak di Ponerogo jadi ini sebutan bengkel jadi kami bengkel kami tidak ada di Madiul bengkel kami ada di Ponerogo termasuk mekaniknya namanya Mas Agus kalau jokinya dulu namanya Ali anak seorang hakim di Ponerogo kecil loh tapi sekarang dimana ya nah grup kami itu gabungan antara anak Ponerogo sama anak Madiun nyampur aja gitu nah geng kami yang di Maya ini di Madiun sering keliling tiap malam minggu kami naik sepeda motor warung-warung rame-rame gitu 20 motor goncengan waktu itu naik motornya datang-datang masih motor bebek ya ada Honda Asria terus macam-macam lah Force One Z yang berarti Yamaha yang paling keren banyak yang pakai Yamaha dan gue tak mau tau sendiri suaranya kenceng banget dan tiap malam minggu itu acara kami cuma ngabisin bensin keliling kota Madiun gitu kadang-kadang naik ke sampai ke ngebel kadang-kadang sampai ke sarangan terus balik raki kan macam-macam aja bahkan sampai pernah kita pakai dress code dress code nya itu harus pakai dasi pakaiannya harus rapi jadi waktu itu sih kami kepengen merubah aja gitu image kalau bikers atau geng motor itu gak usah yang kotor jorok tapi yang rapi ganteng gitu kan pakai dasi sepatuan sepatu pantofo dulu itu ada beberapa temen saya memang kita gak pernah menyatakan lidernya siapa sih cuman dulu itu ada yang sering yang menonjol soal itu adalah Demi namanya sekarang dia di Bokabli itu dia gak juga sekarang udah gak bergelit di dunia motor malah dipanjat tebing demi rumah demi rumahnya itu di daerah Dumai kami sering beberapa kali balapan pakai sepeda motor sepeda motor saya termasuk yang pernah dijadikan sebagai apa namanya sepeda motor yang dibatalkan balap lah ya oh enggak waktu itu saya balapan sendiri dengan pemerintah saya di sekolah gak dengan bareng-bareng dengan teman-teman ini teman-teman ini biasanya pakai sepeda motornya Bram untuk dicoba lalu ada lagi sepeda motor yang dari mana dari Monorogo itu sepeda motornya memang dibalapan terus ada pernah sekali pakai sepeda motornya Tiong teman saya Tiong dia punya RZR Yamaha RZR di setel untuk balapan dan selama kami balapan bisa dikatakan kami tidak pernah kalah dan grup kami yang di Madin termasuk yang di Sergani karena pernah kami membalapan dengan anaknya wali kota Dhani saya lupa nama grupnya apa grup motornya dia tapi waktu itu grup mereka gak berani ketika tahu bahwa motor yang kami gunakan untuk balapan itu adalah setelannya Maya istimewa dan kebersamaan kami selama di camp itu berhenti ketika salah satu dagang kota kami meninggal dan dia adalah Bram Bram Barata ini sahabat kami yang baik kemudian rumahnya sering dijadikan tempat untuk kita nongkrong sampai berlarut-larut sekedar bicara alonitur segala macem basecamp lah saya bilang rumah beliau dia ini keminggannya masih sangat mudah dan kami semua terpukul sebagai sahabat-sahabatnya saya doakan semoga kamu nyaman di sana kawan semoga program penemukan kebahagiaan kami lalu SMA itu juga selain saya oh ya tadi soal geng tadi akhirnya kami dari mayak racing team karena salah satu meninggal dulu namanya bukan mayak dulu namanya bogam bocah kadang tapi cuman karena waktu itu ayah dari si Bram sempat mengingatkan aku pilih nama bogam itu nanti ada yang hilang jadi bogam kalau bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Indonesia itu bogam itu gigi ada satu yang hilang jadi mulut kita itu yang depan terutama yang kelihatan kalau bogam itu berarti giginya ada yang hilang dan hilang benar si Bram itu yang kemudian meninggal di telakaan bukan di racing race bukan di jalur track untuk lupa lapan tapi saat dia pulang sekolah saya sendiri sudah pernah melihat cuma cerita dari kawan-kawan situasinya adalah ketika dia pulang karena itu buru-buru mungkin atau Bram oleh motor memang tidak pernah pelan bincang sekarang itu nabrak menghindari mobil rengki tapi nabrak bencang tersyukur saya tidak bercerita ceritanya begitu menyedihkan buat saya karena ya dia sudah seperti saudara saya sendiri karena saya juga setiap hari main ke rumahnya dia sampai bosan saya pikir keluarganya itu saya datang saya datang saya datang saya datang itu sampai bosan rio laki rio laki tidak maaf pak pandi pak pandi pak pandi anu citra dila tony maaf sudah merepotkan kalian oke terus sma teater kelas 3 saya oh iya ada satu kejadian menurut saya itu kesan lagi-lagi bukan hal yang baik cuman belakangan ini setelah saya dewasa kejadian ini yang membuat saya bisa dekat dengan wali kota madi sekarang pak maiti halo pak bos pak maiti mohon maaf wah ceritanya gini jadi saya jadi panitia pensi pentas seni di sekolah mewakili ex school di antara nah ketika kami melakukan kegiatan tersebut dalam kepanitian ternyata kegiatan tersebut berhasil nah hari hanya di saat pelaksanaan kegiatan itu saya diajak teman-teman saya dan itu pertama kali dan untuk terakhir kalinya saya mengenali yang apa itu pil kumplung pil kumplung itu yang namanya destroy waduh sick and destroy kayak merek lagun ternyata itu obat buat batuk kering destroy jaman saya dulu dapat di apotek gampang nyari murah kata teman-teman saya mereka beli dan kita harus mengkonsumsinya banyak cerita aja mudah-mudahan buat pelajaran jangan di praktekan dan saya pikir istri juga udah gak berikan semudah saya dulu SMA kami menerima masing-masing satu orang itu di atas 10 biji saya ingat saya ingat saya minumnya di tukang es degan Pak Agus dekat SMA 3 jalan suhut nosing waduh saya masih ingat sekali di bawah itu ada seorang penjual es yang jadi langgaran teman-teman perokok dan teman-teman penyuka pil bukan karena dia jualan tapi tempatnya menurut kami paling kondusif untuk kami bisa melakukan hal itu saya minum disitu dan karena saya baru pertama kali ketika saya dikasih di atas dosis normal banyak lima belasan bermasalah saya minum mungkin kalau orangnya sudah terbiasa gak apa-apa ya bisa saya baru itu pertama kali yang ngerasain namanya pil kumpul saya minum lalu kegiatannya mulai kali saya kembali ke sekolah dan acara itu dimulai bandnya itu ada 18 18 18 band saya masuk oke MC nya ya kita saksikan penampilan dari band pertama pertama satu lagu saya udah mulai pikiran saya udah mulai terpengaruh gitu ya udah mulai pusing saya udah mulai udah mulai kabur matangat musik juga udah mulai terasa lambat gitu badan tuh rasanya tenang gitu jadi orang bego sih katanya kalau sudah mulai on itu terus gak tau kenapa saya begini kepala saya tundukkan kepala saya nah saya tundukkan terus begitu saya bangun lagi itu emisi menyatakan baik kita saksikan penampilan band terakhir terus yang tujuh tadi kan 18 band yang pertama saya nonton satu lagu tiba-tiba ini penampilan band terakhir 16 band yang lain kemana lu bayangin kalau satu band itu nyanyi tiga lagu tiga kali empat menit lama 120 menit dua jam dua jam saya gini dua jam gak saya rasa dan ketika saya bangun itu juga karena perut saya mual kepala saya sangat pusing muter yang mau jatuh dan saya ingin muntah apa yang terjadi saya bilang ke teman saya sudah muntah dan dia bilang aku lari turun-turun dan dia gak mau bantu saya untuk turun saya lari aja ketika saya lari gak kuat karena sudah over itu kan saya di SMA1 itu ada empat lantai ya satu oh tiga lantai ya tiga lantai itu lantai lantai atas tangga lantai dua lantai satu itu saya mutas saya mutas terus sampai ke kamar mandi gila dulu saya kapok cuma waktu itu setelah saya sadar setelah saya muntah itu saya saya bilang kalau saya kapok waktu itu setelah saya minum setelah saya mabok saya diajak teman saya ke rumah teman ke dia dulu karena posisinya gak akan kawan baju saya kotor kena muntah berasa segala dan kalau pulang saya gak mungkin itu pasti ibu saya marah akhirnya saya ke rumah teman saya dan disana sampai saya benar-benar sadar disana saya semangat menung saya bilang bahwa itu pertama kali dan terakhir kalinya saya mengenal yang namanya pilkubu kapok sekapok ya saya gak tau kenapa karena itu sangat mempermalukan saya dan saya tidak menemukan ada satupun kenyikmatan ketika kita melakukan atau mencoba pilkubu buat teman-teman yang belum dan mungkin sudah sekarang memakai saya sarankan untuk berhenti walaupun saya sendiri bukan pemakai tapi bagi saya buat anda yang belum jangan coba-coba pakai kalau cuma ingin rasakan aja eksperimen aja mau anda biar tau seperti apa sensasinya betapa tidak enaknya ketika kita menggunakan lip-lipu karbobayu dan keesokan harinya datang surat dari sekolah dijitipkan ke saya sering diampaikan ke orang tua jadi sebelum surat itu diberikan ke saya saya dipanggil oleh Pak Kasek saya dan dia bernama Bapak Tertandes Mahidi sekarang beliau adalah Wali Kota Madil tahun 2020 masih menjabat sebagai Wali Kota Madil ketika saya SMA dulu beliau adalah guru geografi di SMA negeri satu sekaligus wakasek kesiswaan orangnya gua alat kami paling segan dan paling takut sama dia disamping karena badannya besar dia juga adalah pendekar salah satu perguruan yang berseteru di Madil apa itu yaitu SH Trate wah kalau sudah dia yang panggil kita gak berhenti kalau kita sejauh gawang kita pasti tundukkan kepala dan takluk sama dia dan hari itu saya dipanggil dia suruh membocorkan ke saya dia suruh saya membocorkan siapa-siapa saja yang hari itu juga menggunakan pil dan hari itu saya tidak cerita siapapun saya tidak bicarakan siapapun siapapun nama orang-orangnya karena saya tahu itu berarti kan saya mengkhianati dan untungnya Pak Maipi waktu itu dia ngancam kalau saya gak cerita siapa nama orang-orangnya saya akan dikeluarkan dari sekolah itu dan saya sampaikan dengan waktu saya menangis saya nangis saya bilang bahwa saya gak bisa Pak ceritakan nama-nama dan saya bilang saya sendiri bukan karena saya gak mau penduli dengan sekolahan bukan karena saya tidak mau memberikan yang terbaik buat teman-teman saya gak mau jadi pengadu saya gak mau jadi pengkhianat kalau Bapak mau hukum saya silahkan hukum saya tapi jangan keluarkan saya dari sekolahan ini karena hal ini akan membuat orang tua saya sangat terkukul akhirnya solusinya adalah saya disuruh manggil ibu saya ke sekolahan dan saya bilang yaudah saya harus harus terima konsekuensi itu dan saya menerima bahwa ini adalah sebuah bentuk kesalahan yang saya buat dan saya berjadinya tidak akan mengulangi lagi selanjutnya saya sampaikan ke ibu saya dan saya shock saya ceritakan kondisinya seperti ini tapi beliau tidak sampai yang putus asa tapi hari itu saya juga komitmen sama beliau saya tidak akan mengulang saya tidak akan pernah menyentuh apa itu pil 20 itu lagi bagi saya itu bukan sesuatu yang baik karena mulai saya percaya dan dia ke sekolah dan di saat itu saya disuruh membuat sebuah pengakuan pernyataan bahwa saya tidak akan mengulangi lagi plus saya harus kerja sosial dan you know apa yang harus saya lakukan selama satu minggu untuk kerja sosial saya supaya tidak dikeluarkan saya harus membersihkan gedung SMA Negeri 1 yang tingkat itu dari lantai 1 sampai lantai 3 dan kalau anda sekarang mungkin ada kesempatan untuk bisa masuk ke sekolahan saya itu dari SMA 1 lantainya bukan dari keramik tapi dari kayu dan anda bisa bayangkan seperti apa susahnya kalau kita ngepel di kayu itu seharga pulang ke rumah itu mungkin jam 6 jam 5 pulang sekolah langsung ambil sapu saya saya sapu dari atas sampai ke bawah dulu itu saya ingat sekali ada teman saya tetangga mas Putut namanya itu yang bantuin saya dia bantuin saya nemenin saya ya walaupun gak harus nyaput tapi kadangnya juga nemenin saya ngobrol karena sekolahan itu ngeri pak bahaya katanya agak sedikit 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 kleniknya kuat sekali kleniknya wingit tapi saya sih gak pernah mengalaminya maksudnya mengalaminya langsung kalau kata pintu di gebrak-gebrak tapi saya pikir angin tetap itulah bentuk penampakannya lalu apa ya angin putin beliung di dalam ruangan padahal itu ruangan tertutup semua oleh kacang gak mungkin ada angin sebesar itu bentukkan di dalam bagi saya mungkin juga keputaran ya saya biasa begitu saya pikir kami jadi gak saya anggap sih bukan karena saya bukan saya sombong tapi karena saya tahu kehadiran mereka tapi saya tidak berusaha untuk mengadik atau tidak menghormati saya respekkan itu adalah bentuk kehidupan lain jadi hari itu saya dihukum satu minggu selama satu minggu depan untuk bekerja sosial di sekolah saya dan mungkin itu yang membuat saya dekat belakangan setelah lulus setelah saya kuliah setelah saya kembali ke Madiun terus mencoba untuk kegiatan bekerja itu kembali saya bersinggungan dengan namanya Pak Madiun dan beliau sudah punya karir yang saya pikir cepat sekali jadi ketika saya selesai dunia dia sudah di kedinasan Kepala Dinas Pedangka di Dinas Kota Madiun jadi kemudian saya ceritakan ketika saya mulai membangun karakter membangun image saya sebagai seorang hotborder sebagai trainer kegiatan hotborder training itu salah satu orang yang memberikan kepercayaan saya untuk bisa berkembang dan diberi kelapangan untuk mencobanya itu kepada banyak orang di sekolah di Madiun itu adalah Pak Maidi tanpa dia mungkin saya akan tidak punya kesempatan jadi saya akan cerita terima kasih Pak Maidi luar biasa saya adalah salah satu murid Anda yang belajar ternyata kita harus bisa menentukan pilihan saya ingat sekali beliau bilang kamu harus bisa menentukan pilihan kamu jadi di Bajingan atau kamu jadi orang yang benar waktu itu pilihan saya adalah saya mencoba orang yang benar walaupun saya melakukan hal itu agak sebagai sebuah kesalahan dan itu akan menjadi buat cerita saya buat anak saya saya akan ceritakan hal itu pengalaman itu kepada anak saya saya juga kemudian ada waktu itu saja tidak lebih bukan karena saya suka ngepil bukan karena saya suka minum bukan karena saya suka judi bukan perempuan dan sebagainya tapi lebih sosial eksperimen sekedar tahu nanti anak kita ingin tahu sesuatu kita bisa menentukan sesuatu tidak ada yang baik yang jelek pun kita memang tenang mengalami semoga dosa kita diakuin baik demikian teman-teman kita akan lanjutkan pada serial selanjutnya selamat menikmati